Hai 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 semuanya apa kabar koneciwa hai 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 Oh makasih semuanya sudah hadir di rumahku Oh iya kalian juga jaga kesehatan ya guys jangan sempet kakek Saya satu juta nggak enak Satu juta enak Kalian juga semangat ya guys Kalian kenapa sih kalian aku bersyukur deh ketemu sama orang-orang baik ya kalian Kenang banget gitu Kenang sama kalian semua Dan seneng banget kalian bisa kenal aku Gimana kayak kemarin nonton? Seru nggak? Siapa yang disini nonton? Offline Nostaljik nggak sih kayak Dua tahun lalu yang kayak nonton konser JKT Yang streaming gimana juga rasanya kayak akhirnya Gila JKT konser Rinduet nonton konser wih Oh iya kayak sempet ngalak ya waktu streaming Oh my god Oh my god Tidak usah ya nyari-nyarinya Coba sembuh Iya aku juga Bakal berusaha untuk sembuh dan pulih Terima kasih Tengah Terima kasih Yang salah Misalnya Terima kasih Tengah Misalnya Tengah Nanti Kaya konser JKT yang pertama lagi untuk 2 tahun terakhir kan Dan ditonton banyak orang Terus kaya Terus kaya Kaya khawatir Seri banget kalian jadi ngeliat kondisi aku yang seperti itu kemarin Maaf ya guys kalian jadi ngeliat kondisi aku yang seperti itu kemarin Kaya Kaya takutnya tuh kalian bukannya seneng nontonnya Kayak malah jadi khawatir atau jadi apa gitu Sorry banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kaya HP aja gue Kaya nolak Ini gak sih kalian suka lah Maaf ya guys Kalian terlalu baik untuk aku Kaya nolak Kaya nolak Kaya nolak Kaya nolak semangat iya guys sekarang juga semangat ya aku sayang kalian rencananya tuh tadi aku pengen kayak Christmas dinner gitu sama temen-temen aku tapi kayak aku tidak bisa berjalan jadi kayak gitu deh padahal udah janji gitu terus pengen makan sama keluarga juga tapi sebenernya aku semakin ya enggak tuh deh aku lakukan istirahat sekitaran seminggu mungkin bener-bener gak ngapa-ngapain mungkin bisa jalan lagi tapi tetep pelan-pelan dan dibantuin dibantuin aku sudah ke dokter dari dua tahun lalu dua tahun lalu dan sampai detik ini masih ke dokter bulat-balik capek itu juga ini itu yang ini juga ini ini yang ini 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 capek bangun paginya tau guys terus capek nunggunya juga thank you guys kalian tuh baik banget walaupun oh tau selama aku DJK D48 banyak orang yang udah tau aku banyak orang yang udah kenal aku sampe dengan sekarang tapi orang-orang yang deket banget sama aku ya kalian-kalian ini yang sering berusaha untuk ikut videoku ikut nonton showroom itu deh but thank you semuanya yang sudah mengikuti aku dari awal sampe dengan saat ini dan sampe dengan seterusnya wih oke aku baru sadar tadi malem aku kalau kayak ditanya kayak maksudnya kayak disuruh ini itu kayak selalu aku iain kan misalnya ditanya capek gak sakit gak ini gak itu gak aku selalu bilang bisa kak akunya sih bisa akunya bisa aku selalu bilang bisa terus dalam diri aku gak benya sih bisa gini-gini tapi ininya aja gitu ternyata itu bukan masalah aku sanggup dan gak sanggupnya akunya tuh udah ya udah gak sanggup tapi kemauan aku yang menyanggupi gitu ngerti gak sih maksudnya sebenernya akunya udah gak sanggup jadi jatohnya kayak maksain diri gitu kayak aku aku mikir gue ini sih masih bisa kaki gue sih masih bisa tapi sebenernya itu ya kemauan aku yang tinggi yang menyanggupi padahal seluruh tubuh aku udah gak sanggup aku baru berpikir seperti itu itu karena kemauan aku yang sangat besar banget bukan karena aku berpikir kayak gue gak sanggup deh kayak gue masih bisa deh padahal udah gak sanggup deh ya guys aku ya gak tau ya sebenernya sih gak mau memasukkan diri aku baru sadar tadi malam kocak dari setelah bertahun-tahun setelah bertahun-tahun ternyata itu hanya keinginan aku itu hanya keinginan aku dan rasa ya rasa keinginan aku yang sangat besar itu makanya aku selalu menyanggupi semuanya aku mikirnya dulu kayak badan dia sebenernya masih sanggup gue gak capek gue gak capek tapi memang kakinya yang capek gue gak capek gitu loh seluruh tubuh gue gak capek kaki doang kayak kocak ya bodo banget itu kan tunggu dulu juga tapi kalo misalkan dibilang ambis ambisnya aku itu bukan buat diri sendiri sih ambisnya aku itu kenapa aku selalu pengen kayak disuruh duduk deh duduk deh diem aja dulu deh ini dulu aja deh kamu istirahat dulu kenapa aku disuruh gitu dulu baru aku mau jalanin dan kenapa kalo misalkan aku disuruh deh show ya atau udah dikasih jadwal aku gak pernah bisa nolak kenapa karena ambisnya aku itu untuk bisa nyenengin semua orang turutin semua orang dan membuat mereka tuh seneng sama aku suka sama aku ambisnya aku bukan untuk menjadi nomor satu untuk menjadi center dan lain-lain tapi aku pengen menyenangkan semua orang ya aku juga baru sadar bahwa aku tuh kayak pengen nyenengin semua orang padahal kayak gak bisa satu orang gak bisa nyenengin semua orang kalau misalkan kayak gitu ya ya dari dulu aku menghilangkan semua rasa egois aku gitu apakah aku harus jadi jahat ya sekarang enggak 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 boleh kocok boleh berkorban tapi janji korban kocok enggak weh, aku kagak nangis aku cuma kocak aja yang kalian ini aku ketawa new character unload day, bad day aku jadi jahat aja sekarang aku nggak nangis guys, tolong oh my god aku nggak nangis weh, bener ya please don't be like that lah aku kan si selalu bahagia eh apa sih jika aku yang dulu selalu bahagia siap hari everyday it's my day ya sekarang aku pengen jadi jahat ya ya ampun aku mana kayak agak nangisan oh iya inget aja lu banyak makan tanpa merugikan keluargamu inget aja itu pas kapan ya pas kayak acara-acara gitu gak sih di akun jahat ya 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 aku sekarang sedang menunggu batagor kayakku eh gimana pengumuman-pengumuman kemarin keren banget dan sedih banget kayak kayak keren banget kayak kajinan jadi wah kapten susani jadi kapten terus kgb juga ngumumin great kayak haaah emang sudah tertebak dari awal emang emang virasatku kan kuat ya widi tapi aku kayak pura-pura gak tau aja gitu kayak kayak aku kayak keceplosan gitu kan waktu kemarin kgb semangat di depan banyak member kgb harus semangat kgb semangat gitu-gitu terus kgb kayak bonggong dulu ke aku liat kayak semangat keceplosan seharusnya aku pura-pura tidak tau aja mungkin kgb kayak kgb lah gini kenapa gini terus bahkan aku kayak ngechat kgb kgb semangat kgb manat gitu-gitu kayak udah tau aja gitu ya emang sih dena yang emang suka begini kayak dari awal pas pas kgb dikasih jadi center di lagu itu tuh yah udah ini mah udah mati aku gitu kan hadiah 10 tahun jgt 10 tahun gb selesainya gb jadi center jadi center untuk pertama dan terakhir terimakasih terimakasih jgt48 untuk apresiasinya selama 10 tahun ini untuk kgb oke kgb terbaik terus aku tuh udah tau maksudnya akan gimana ya kayak udah mencium-cium bau kak jinan bakal jadi kwa kapten atau kapten gitu eh pas aku lihat lagi ah kak jinan kwa kapten ini kaptennya pasti mau siapa lagi coba mau siapa lagi and then the one and only center of jgt48 cafe ini tempen ini cuma ini yang doang ya pemikiran-pemikiran doang ayo guys kita memikirkan ini loh tapi gak tau juga ya soalnya kan soalnya kalau misalkan waktu dulu kan sempet kayak misalkan posisi kapten jadi kapten posisi center jadi center kayak bagi-bagi gitu loh ngerti gak sih guys gitu tapi gak tau juga sih ya kita lihat aja nanti ya kalian yang suka mengikuti jgt48 yang suka menebak-nebak asumsi-asumsi untuk jgt48 kedepannya gimana ini kita lihat saja terus apa lagi nih terus kayak gen 10 juga udah ketebak sih oke because 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 iya kayak pengumumannya tuh ada 10 biji gitu banyak banget mau apaan aja yang diumumin gitu kalau gak jauh-jauh dari situ-situ aja yang sudah kita pikirkan ya gak sih guys kecuali kecuali kalau single sih single itu bakal single sih ketebak juga tapi kalau setlist original itu gak ketebak cuma bakalan ada setlist baru itu ketebak cuma kalau setlistnya itu original itu gak ketebak kalau misalkan kalian lihat dari lagu-lagu yang dibawakan kemarin new ship itu senternya Cishani sama si ini kan kajinan ya udah itu kapten amangwa kapten di perahu barunya mereka yaitu member-member kita terus setlist yang dinanti eh yang kita nanti-nantikan itu ya setlist original ini kan terus kayak apa lagi lagunya kemarin ada apa aja sih hmm kesatria itu juga Cishani kan yang center kalau sirkus itu lagunya ini JKT Sanjo JKT Fortyat datang sama luar biasa JKT Fortyat datang ke kota-kota kalian dan itu sangat luar biasa iya gak sih bener kan JKT Fortyat Sanjo kan JKT datang ya itu udah pasti sirkus dia pasti bakal ada sirkus ya kalau renovasi teater lagu apa ya renovasi teater ya kemarin kita buat ini apa aja sih ini indesnya manismu itu apa ya ini 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 tapi ini 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 Wih, JKT di Bali Nanti ya Terus yang keren sih Ya, kalau Rhapsody itu pengumuman single Ori Single baru yang Ori Seru sih Single original Keren banget Pengen deh terakhir Theater upgrade to level 2 Wih Ini sebenarnya Rhapsody Keren banget Tapi namanya single original Aku penasaran banget Nanti Genre lagunya tuh bakal kayak gimana Terus kayak vibe lagunya tuh bakal ke money juga gitu Bakal kayak gimana Happy kah Fierce kah Kayak girl crush kah Atau kayak apakah Terus aku juga penasaran sama koreonya tuh kayak gimana Kayak pasti kayak keren banget sih Terus lagu-lagunya juga pasti Kayak mungkin campurin Campuran deh Kayak bahasa Inggris sama bahasa Indo gak sih Atau bahasa Inggris semua juga boleh Kita bakal internasional Oh iya sama special performance video Juga keren sih Aku juga nungguin Kayak bakal kayak gimana lagi nih JGT guys Internasional guys Dukung JGT4J terus Nanti JGT4J mau collab sama NCT20 NCT ada berapa ya orang sih 21 ya Berapa sih DX Taeyong Kayak aku pengen langsung nih Kayak aja deh sama Taeyong Kalau ketemu Amin Amin Semoga cepet-cepet collab sama NCT deh JGT4J Amin ya Tuhan Cepet-cepet deh Cepet-cepet Ya kalau sampai collab ya mudah-mudahan Aku masih disini ya Iya biar gak halo lagi Iya Amin Yes banyak yang doain Pasti terkabul Tapi kalau Lepi jangan lama-lama Eh guys doain guys Biar terkabul Nanti juga aku minta doain Mama aku Karena Kalau doa seorang ibu juga Mantap ya Kalau perkiraan Genre sih ya Sebenarnya aku gak tau Aku bingung Soalnya kayak yang satu Itu Dia tuh lebih sering ke genrenya Yang agak happy gitu Terus kalau misalkan yang Yang satunya lagi tuh Kayak lebih ke Girl crush gitu Kayak ada Sedikit Serius Tapi siapa tau kan Mereka berdua Mereka diskusi dulu kan Kayak kemarin aku bilang Entahlah Iya Girl crush asik sih Pasti bener-bener Beda sih Sama lagu-lagu Cegiti sebelumnya Ya kalau misalkan ujung-ujungnya koplo Mending Kita minta bantuan aja Sama upah nasar Pasti bagus Kalau yang Sentah Hai opa ngasih ngomong terus GKGB kocak kan KGB yang graduate ya bisa-bisa ngecat kayak ini mudah-mudahan bisa nemenin sampai akhir kembali KGB aku yang nemenin KGB sampai lulus nanti KGB baik banget bener-bener emang KGB lucu baik banget kalian shock ya tapi KGB udah hebat banget udah 10 tahun lagi 10 tahun 1 dekade lagi aku pas denger itu sebenernya aku udah tau kagibu bakal ngumumin gitu tapi kayak yaudah nangis juga aja karena kata-katanya KGB gitu jangan dong guys nuh-uh iya lagunya emang bagus banget sumpah iya jiwa rudis jadi lagu keramat nanti iya soalnya lagu bagus banget jadi mungkin bakal dipake untuk member-member graduate mungkin ya nanti ke depannya kalau ada yang hituan lagi kalau gak ada yaudah yaudah semoga kagibi bisa bertemu dengan orang-orang baik di sekitarnya lagi dan orang-orang dapat menghargai dan meng-treat kagibi lebih baik lagi seperti kagibi nge-treat orang-orang di sekitarnya itu baik amin dan sukses dan kagibi bahagia untuk selama-lamanya amin semoga dia juga mendapatkan kebahagiaan amin kalian juga kagibi adalah contoh senior yang tidak senioritas tapi junioritasnya kagibi lucu banget sehingga aduh aku mah di nge-nge kagibi sering gak isau kan dulu sering backup tim dia juga nge-nge kagibi itu tipe orangnya itu yang apa ya bukan kalau di sekitar-sekitar orang itu dia bukan orang yang meninggikan levelnya setinggi-tinggi mungkin tapi sebisa mungkin dia menyamakan levelnya dengan yang di bawah gitu bukan level bukan level apa ya maksudnya bukan level kalau kualitas dan kuantitas kagibi memang levelnya di atas cuma kalau misalnya ngerti gak sih maksudnya itu dia aku capek ngomongnya ini wata gue kaget dateng-dateng aku juga tadi lagi catan sama kagibi aku juga tadi lagi catan sama kagibi ini nih nih kasih papa sudah datang sudah datang wih so happy batagor sudah datang ini batagor yang bermerek emang ada batagor sih bermerek kita buka dulu ya kita buka dulu batagor ini ah ini ada yang bermerek ya kok kok kocak ini bukan street food ya tapi guys jujurly I'm so happy bisa ketemu kagibi disini dan bisa bisa menjadi member JKT48 selama ada kagibi disini sempet gitu ngerti gak sih guys ketemu sama orang baik itu itu hal yang sangat spesial karena orang baik itu belum tentu baik ngerti gak sih tapi kalau kagibi itu udah yang namanya baik ya baik gitu gitu JKT itu punya tim fisioterapis sekarang ada sekarang ada sekarang ada baru aja kan udah ada orang yang baik cuma sama dirinya sendiri nah kalau kagibi itu iya orang baik yang gak baik berarti orang jahat nyamak maksudnya kan kita manusia bisa banyak muka gitu ya kan itu deh memang karakter orang beda-beda juga sih kagibi emang karakternya spesial kayak kagibi udah pusing deh kayak udah capek aku puji orang baikmu tapi emang gitu aku memang ngomong itu terlalu jujur karena itu deh pokoknya aku kalau misalnya sama orang baik aku bakal puji dia terus karena orang baik itu pasti banyak kesulitan bahkan yang dia dapet tuh belum tentu pujian jadi bisa mungkin kalau aku ketemu orang baik aku bakal puji dia terus bakal baik banget sama dia juga terus karena orang baik itu biasanya diinjak-injak direndahin tak terlihat tapi jangan pernah berhenti jadi orang baik dan jangan pernah untuk memberi apresiasi kepada orang-orang yang menurut kalian baik karena orang baik itu gak pernah kelihatan jadi sebisa mungkin kalau misalnya orang lain gak bisa apresiasi apresiasi orang baik tersebut gak bisa apa sih namanya menghargai orang baik tersebut ya sebisa mungkin kita yang kasih itu semua ke dia walaupun sebenarnya dia juga gak butuh tapi mereka pasti sakit tiga sih ya kan ya sebisa mungkin kita lah yang menghargai orang baik tersebut ya makanya aku begitu makanya aku begitu sama Kak Gaby tapi pasti banyak yang baik sama Kak Gaby juga tapi sebisa mungkin aku juga gitu sama Kak Gaby oke Kak Gaby jangan bosan-bosan ya kalau misalkan aku puji mulu dan aku hargain mulu karena Kak Gaby deserve that Kak Gaby sangat pantas sekali gitu makasih teman-teman aku berdoa dulu aku pengen makan Batagor orang berdoa dia bilang nangis aduh emang kalian doang nah kita makan Batagor ini adalah Batagor bukan aku yang mana ada otak-otak gitu ini kita makan saat makan itadakimasu gak pedes enak banget Batagornya enak banget Batagornya enak banget Batagornya enak banget terus kayak sebenernya pas masuk pas kayak GR-GRnya aku tuh kayak biasa aja kan pake deker gitu-gitu terus kayak pas masuk ke stage pas udah ada kalian aku teh aku teh kan tuh aku tuh kayak ngerasa kayak please banget ini bukan ini bukan gue nih yang kayak ini kayak kayak kalian tuh jadi ngeliat kayak aku yang begitu gitu ngerti gak sih aku juga kayak harus kah terus aku berpikir gue lepas aja apakah nih dekernya aku langsung berpikir kayak gitu tapi aku gak bisa maksudnya gak bisa seimbang lagi gitu aku sampe mikir gitu apa gue lepas aja kali ya dekernya sebelum masuk soalnya aku tuh jadi ngeliat wajah-wajah kalian yang kayak khawatir gitu loh terus gara-gara kemarin akhirnya aku aja bisa ngomongin masalah kesakitan aku sama kalian deh sekarang soalnya kalian dengin liat semuanya karena gue tau aku sesakit itu jadi ya yaudah deh jadi yaudah deh kita bisa ngomongin hal itu ini enak banget batagor itu yang suka batagor kayak ya kayaknya kayaknya itu yang bakal suka batagor deh yaudah lelengg ngomongin mongongin mongongin Saya yang suka nasi kotak Tapi mereka juga di sana makan nasi kotak Kalau misalkan lagi Konser Agisio Tapi nasi kotaknya mereka Lebih enak saja Lebih fancy Tapi yang fancy belum tentu enak Iyan Ayam abang Enak betegar Tadi ada gak makanan kesukaan yang gak biasa? Ape Semuanya biasa deh Akan yang terdebes Batagor Eh mie deh Mie Batagor Pizza pie Bahkan aku belum pernah cobain pizza pie Tangan bantalin dong nih Eh Hehehe Kalian harus cobain mie samyang pakai ketoprak Mie samyang pakai ketoprak Mie samyang pakai ketoprak Ayam geprek sabiyo Ayam geprek sabiyo Emang enak Terus aku pernah lihat Kayak Orang bikin pasta Pakai buah naga Setelah Tangan bantalin Tangan bantai Detlef Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kopinya tuh kopi yang ini, yang kayak creamy gitu, jalan americano. Sama kacang hijau, ubur kacang hijau, pake durian. Itu ada yang jual, itu enak. Juran anak tau. Terima kasih. Dura yang dicilip ke kopi belum pernah sih. Martabak telur pake susu, belum pernah. Wih, kita dapet disco dari kak, dari kak, dari kak, dari, dari, dari kak Lilis, thank you. Thank you. Thank you, ya Kalilis. Gemas banget ya Ava barunya. Thank you, kalian semua yang sudah berpartisipasi untuk mendapatkan Ava baru aku. Bakan sate tai chan ini, iya enak banget sate tai chan. Sate tai chan terenak. Enakan sate tai chan sih, daripada sate kecap. Atau sate bumbu kacang juga enak sih, tapi sate tai chan nomor 1. Sate tai chan nomor 1, sate padang nomor 2, nomor 3, sate bumbu kacang. Yang seleranya beda, kita gak temenan. Sate bumbu kacang. Sate tai chan itu, cuma sate daging ayam dibakar doang, terus dikasih macin sama sambal pedas. Pokoknya bener-bener sambal pedas. Eh, aja sih mau beli. Oke, 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 semuanya oke. Aku udahan ya. Thank you semuanya, 2429 orang yang sudah hadir di share rumahku. Oke, terima kasih, terima kasih. Dadah. Ada yang baru masuk. Lagi bukan dari tadi, orang memang sudah dari tadi pada di sini. Dadah semuanya, selamat beraktifitas ya kalian. Dan jaga kesehatan. Dan semangat beraktifitasnya, oke. Makasih sudah sempati nadir di share rumahku. Thank you guys. Happy-happy terus, oke. Bye-bye. Bye-bye.